Pemilu dan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sukabumi Lantik ratusan panitia pengawas kejamatan Panwas Cam Mereka dipersiapkan untuk perhelatan pilkada Kabupaten Sukabumi yang digelar tahun ini Para Panwas Cam tersebut akan ditempatkan di 47 kejamatan di Kabupaten Sukabumi Setelah dinyatakan lolos seleksi, sebanyak 141 anggota Panwas Cam akhirnya dilantik oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi Mereka terdiri dari 121 laki-laki dan 29 perempuan Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Haryanto Para anggota Panwas Cam tersebut sudah lolos berbagai tahapan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi Ratusan anggota Panwas Cam tersebut akan mengemban tugas Melakukan pengawasan dalam perhelatan pemilihan kepada daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi 2020 mendatang Mereka bertugas selama tahapan pilkada berlangsung hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Haryanto mengatakan Ke 141 anggota Panwas Cam tersebut akan disebar di 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi Dalam tugasnya setiap anggota Panwas Cam tersebut bekerja harus sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada Selain itu mereka pun harus berkoordinasi dengan lembaga lain hingga turun ke lapangan untuk melaksanakan tahapan pilkada Panwas Cam ke depan harus betul-betul menjaga marwah Bawaslu Ataupun mereka harus betul-betul bekerja secara berkualitas, profesionalitas, menjaga integritas, dan juga moralitas Sehingga betul-betul dipastikan bahwa Bawaslu di Kabupaten Sukabumi Pemilihan Bupati, Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi ini Betul-betul pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan berkarakter Memujudkan pemilu aman, damai, dan lancar Nantinya Panwas Cam terpilih akan memperoleh bimbingan teknis untuk penindakan dan pencegahan pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati mendatang Budi Setiawan, Bandung TV